Halo teman-teman selamat datang kembali channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Jojo blogs Oke teman-teman jadi di video kali ini gua akan ngebahas update-update terbaru dari game Jojo blogs ini ya karena ada beberapa update yang bagus banget menurut gua kita mulai dari yang paling gampang dulu ya ada dua stand baru pertama yang gua pegang ini namanya The Emperor lah kalian tau lah ya The Emperor untuk showcase nanti bentar lagi gua showcase lah ini gampang banget kok cuma satu skill doang lalu ada stand terbaru lagi teman-teman namanya adalah D4C dan teman-teman kalian tahu D4C ini adalah stand kedua terbaik di game ini setelah King Crimson Requiem ini kedua terbaik ini jauh lebih baik daripada SPOH jauh lebih baik daripada TWOH jauh lebih baik dari MIH gua akan coba untuk mendapatkan ini ya karena gua juga baru login lagi dan gua baru tahu ada ada update seperti ini gua belum bisa ngedapetin D4C ini sih karena memang dapetin agak susah jadi kayak ada event baru gitu kalau kalian ngebunuh boss kayak kira lalu kalian ngebunuh dia follow dan kalian ngebunuh Ultimate Dio itu kalian akan mendapatkan poin dan kalau kalian poin itu nih kalian lihat di bawah ya ini ada ada kayak poin gitu nih dua ini nih poin nih kalau poin udah sampai 500 kalian bisa ngedapetin ini dan setahu gua itu satu-satunya cara untuk ngedapetin gratis D4C ini ya karena D4C ini nggak bisa dapetin dari row jadi satu-satunya cara gratisnya adalah dengan kalian ngumpulin poin atau poin ini akan bertambah satu setiap 20 menit teman-teman ya sama kayak event leveling kekemarin lah mirip-mirip kayak gitulah ya dan event dua kali SP udah nggak ada ya teman-teman jadi iya sayang banget sih naikin level jadi susah banget sekarang ya tapi untungnya ribetnya nggak di riset sih teman-teman ya jadi season ribetnya belum diganti nih jadi masih kalau kalian udah empat kayak gua nih tinggal satu lagi nggak usah takut ya karena kalian masih bisa ngedapetin Ultimate Life Form lalu ada stand yang namanya Six Pistole nah ini kalian bisa ngedapetin juga nih gua nggak tahu sih ini bisa dapet dari Erow apa nggak kayaknya sih nggak bisa ya gua nggak tahu juga ya atau kalian harus beli dari Robux atau gimana gitu ini sebenarnya stand udah lama cuman emang baru dimunculin lagi sekarang sih gua nggak tahu kenapa kayaknya waktu itu sempat di-ban dulu mungkin sementara waktu diilangin dulu dari game lalu sekarang baru dimunculin lagi lalu ini dia The Emperor kalian bisa beli dengan yen ya harganya 120 yen kalau nggak salah 120 ribu yen kalau nggak salah segitu deh itu murah sih tapi worth it apa nggak ya begitu deh kita coba lihat aja ya teman-teman ya ini dia Emperor ya seperti kalian tahu ya Emperor ya dia tuh pelurunya tuh bisa auto aim gitu loh jadi kalian tembak ke bawah aja nih bisa nembak orang tuh padahal gua nembaknya ke bawah kan tuh bisa kena yang di sana auto aim sebenarnya bagus sih cuman sayangnya karena dia cuman satu shot satu shot gitu ya dan demikian lumayan sakit gila tuh ya siapa lu nembak gua sampai seribu jir sakit amat lalu skill pertamanya burst shot sih cuman ya kalian nembak tiba kali gini doang nih tuh dua tiga kena semua gitu ya cuman sayang sayang banget sih menurut gua Emperor ini karena sebenarnya potensinya banyak cuman sayang sayang banget dibuat jadi stand rare karena sedikit tidak berguna untuk ngelawan boss pun tidak berguna sama sekali ini cuman kalau kalian emang main di HP mungkin ya main di HP kan susah tuh ngekerah nah mungkin pakai ini oke lah karena dia auto aim kalian nembak kemana aja gitu dia pasti kena musuh atau kena orang gitu ya dan demikian sebenernya nggak jelek-jelek banget sih kalian tadi lihat kan gue diserang seribu loh satu kali tembak siapa tembak gua si Mirza ini kali ya ini jadi kayak ada arena tembak gitu di Jojo blok gue sekarang di VIP ada arena tembak kalian lihat nih gila nggak kita tembak-tembakan aja lah disini ya karena peluru pasti kena temen-temen nih auto aim ya pasti kena yang bersyuk juga sama ya nih kalian tembak ke bawah aja padahal pasti kena nah ini dia teman-teman yang yang tadi gue bilang poin-poin itu ya nih kalian harus ngumpulin 500 poin untuk ngedapetin d4c secara gratis ya atau kalian bisa beli pakai robux tadi harganya 1699-1700 robux lah jadi sebenarnya cara gampangnya temen-temen yang seperti tadi gue bilang ya kalian bunuh boss aja kalau kalian buruk kira kalian akan mendapatkan ngedapetin satu poin kalau kalian ngebunuh dia follow kalian akan dapat dua poin kalau kalian bunuh Ultimate Dio kalian dapat lima poin tapi sayang banget temen-temen Ultimate Dio itu cuma dapat lima poin ya harusnya dia ngedapet kayak menurut gua ya paling nggak 25 poin lah karena Ultimate Dio itu udah mahal terus susah banget lagi ngelawannya kan jadi harusnya sih dibikin 25 poin ya harusnya ya karena iya seperti tadi gue bilang ya dia nge-spawn aja butuh 500 ribu guys jadi eh nggak worth it banget kalau kalian farming yang poin ini dari Ultimate Dio ya karena dapatnya cuma lima cuy mending kalian bunuh kira-kira cooldownnya berapa lama sih tiga menit doang kan tungguin aja lah setiap kali kalian lawan juga kalian nunggu semenit bisa masuk lagi jadi kalau menurut gua sih teman-teman mendingan kalian farmingnya dikira ya karena walaupun dia dapat cuma satu poin tapi kira itu bisa di di spam lah paling enggak ya karena dia setiap tiga menit sekali nge-spawn gitu kan kalian bisa bareng-bareng sama temen kalian atau kalau misalnya memang kalian udah OP banget ya kalian pakai apa kemih gitu atau pakai SPOH kalian bunuh sendirian juga bisa ya karena kira-kira sebenarnya enggak susah-susah banget kok dan untuk dia follow sendiri gua nggak nyaranin dia follow sih karena waktu untuk dia follow-nya lumayan lama ya kalian harus pergi ke italy lalu kalian harus ngelawan dia follow-nya lagi-lagi pula dia follow-nya juga pakai King Crimson ya punya imun-imun nggak jelas gitu susah lah ngelawan ya atau kalau emang kalian terlalu OP gitu bareng-bareng temen kalian ya itu kalian bisa deh farming di dia follow itu lebih cepet ya karena dapatnya dua poin dengan waktu cooldown yang sama dengan kira tapi kalau kalian sendirian atau mungkin temannya cuma satu atau dua orang gua nyaran kalian kira sih karena kira lebih gampang ya dan teman-teman ada beberapa stand yang di nerf ya di update terbaru ini yang pertama stand SPOH dan TWOH Damage nya dikurangin 15% guys hahaha aduh sayang banget ya SPOH sama TWO ini padahal bagus banget buat farming tapi demiknya malu dikurangi 15% lalu cooldownnya juga ditambahin ya temen-temen ya yang skill terakhir ya Lightning of Destruction itu jadi 12 detik padahal sebelumnya kan 9 detik kan lalu demiknya juga berkurang 20% ini di nerf banget ya SPOH sama TWOH ini sayang banget sih lalu made in heaven juga di nerf temen-temen universe resetnya sekarang damagenya udah nggak berfungsi untuk ngelawan King Crimson Requiem sama D4C jadi seperti yang gua bilang ya saat ini stand terbaik di game Jojo Blocks itu adalah King Crimson Requiem dan D4C ini dua stand stand yang nggak ada obat lah istilahnya lalu yang Gold Experience Requiem ini di buff ya Grauternya sekarang punya range lebih jauh Oke teman-teman kayaknya udah cukup ya videonya sampai di sini ya karena update itu aja sih lumayan update yang besar menurut gua ya karena ada dua stand baru dan ada event baru kayak gini ya Oh iya event yang kemarin yang level increase ya setiap-setiap 15 need up next level sama event dua kali XP itu udah nggak ada ya guys ya udah expired diganti sekarang sama event ini sama event yang MIH itu juga udah expired ya sekarang eventnya udah berganti ke D4C jadi kalau kalian mau dapetin D4C silahkan sekarang waktunya ya farming deh kalian sebanyak-banyaknya ya grinding sebanyak-banyaknya ngelawan boss ya Oke teman-teman sampai disini dulu video kita kali ini jangan lupa like jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang and I will see you guys in next video bye 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 Chau